Saat ini, mari kita lihat cerita lahirnya Hari Festival Kuei Bulan. Dulunya, pada zaman kuno, bumi memiliki 10 matahari, sehingga selain hawa panas yang tinggi, tanaman mati, dan sungai mengering, membuat hidup pada saat itu sangat sulit. Hal ini membuat seorang pemanah legendaris bernama Hoi menjadi palawan, yang berhasil menembak jatuh 9 dari 10 matahari itu. Berkat jasanya yang menajubkan itu, orang-orang datang untuk belajar memanah darinya. Salah satunya adalah Feng Meng. Hoi kemudian bertemu dengan seorang wanita cantik dan baik, Chang'e, dan menikahinya. Suatu hari, sebagai hadiah atas jasa Hoi, Wang Mu, si ratu surga, memberi sebuah ramuan keabadian. Sebuah ramuan yang jika diminum, akan naik ke surga dan menjadi dewa atau dewi. Hoi tidak meminumnya, karena dia tidak ingin meninggalkan istrinya seorang diri di bumi. Dia malah menunjukkan ke istrinya dan menyuruhnya untuk disimpan. Di saat bersamaan, Feng Meng diam-diam melihat dan mengingini ramuan keabadian itu. Tiga hari kemudian, di saat Hoi pergi berburu, Feng Meng segera menemui Chang'e, memaksa dan meminta ramuan itu. Chang'e yang mengetahui tidak bisa menang dari Feng Meng segera meminumnya. Di saat dia minum, dia terbang keluar dari jendela ke langit. Dan karena cintanya yang besar ke Hoi, dia menuju ke Bulan, tempat terdekat dari bumi, agar tetap dekat dengan suaminya dan mulai menjadi dewi Bulan. Melihat itu, Hoi sangat sedih dan meneriakan nama Chang'e ke langit. Dia mengambil makanan yang disukai Chang'e, yaitu kue Bulan, dan mempersembahkannya. Setelah rakyat mendengar bahwa Chang'e menjadi dewi, mereka juga ikut mempersembahkan kepadanya dan berdoa untuk diberi perdamaian dan keberuntungan. Sejak itu, kebiasaan ini menjadi sebuah perayaan yang dinamakan Festival Kue Bulan, di hari di mana Bulan berada paling dekat dengan bumi, yaitu tanggal 15 bulan 8 menurut kalender lunar, atau di akhir bulan September, atau di awal Oktober. Jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya.